Warsito, 37, warga desa Sewurejo, Mojo Gedang, Karanganyar meninggal usai tenggelam di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Kepala pelaksana BPBD Karanganyar, Hendro Praitno mengatakan jenazah korban baru ditemukan di hari kedua proses pencarian pada Senin 11 November. Jenazah korban ditemukan di Dam Sabrang, atau berjarak ratusan meter dari titik awal korban menghilang. Korban ditemukan hari ini pukul 9.30 WIB, dengan jarak lokasi awal kejadian sekitar 900 meter dalam kondisi meninggal dunia, jika tanya kepada TribunSolo.com, Senin 11 November 2024. Di mana diketahui, proses pencarian korban mulai dilakukan sejak Minggu, 10 November 2024, petang. Sementara, korban diketahui menghilang sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tim Sargabungan kemudian langsung melakukan proses pencarian terhadap korban. Yakni dengan melakukan penyisiran di area sungai. Selain penyisiran, kamu juga melakukan pemantauan melalui jembatan, ijelasnya. Menurutnya, proses pencarian di hari pertama belum membuahkan hasil alias masih nihil. Selamat menikmati.